Woi, 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 masuk Indonesia, mobil se-Pajero Sport dengan hybrid. Kalau misal Pajero Sport yang arogan itu irit BBM dan harganya sama aja, apakah bikin ngiler? Intro dulu. Kia memang lagi serius-seriusnya menyerang balik mobil-mobil Jepang, sob. Curi Start, mencoba menarik hati kembalinya rakyat Indonesia dengan logo barunya. Iya, enggak dong. Mencoba menarik hati rakyat Indonesia dengan line-up-line-up terbarunya. Yang memang bisa diakui, ini beda banget sama yang sebelumnya. Salah satunya yang wow adalah Kia Sorento yang hadir, dengan harga lebih murah dari Pajero, tapi ada pilihan hybridnya, sob. Gokil enggak tuh? Langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa diinjus subscribe-nya, sob. Eksterior, berbeda dengan eksterior. SUV-SUV yang sekarang, Kia Sorento ini masih mempertahankan gaya Tigernus pada mobil ini. Di tengah gempuran gaya grill ciri khas Kia yang sudah mulai memudar. Di depan ini, Kia menyematkan tiga proyektor headlamp LED di setiap sisi lampu depannya. Dan juga tak lupa lampu DRL melengkapi kekerenan di sisi perlampuan depan. Untuk grill, terbagi menjadi dua sisi, atas dan bawah, yang masing-masing memiliki motif yang berbeda. Meskipun masih menggunakan konsep Tigernus yang besar, namun mobil ini dari sisi depan overall terlihat gagah berkat grillnya yang besar, dan dipadukan dengan gaya bumper yang sangat sporty. Terlebih terdapat garis tipis di antara kap mesin dan juga grill seperti eyeliner untuk mempertegas garis mata. Tak lupa, di sisi ujung bawah juga disematkan kit plate untuk bumpernya. Untuk nilai kekerenan, ini jauh lebih keren sob daripada desain yang sebelumnya. Keser ke samping dulu kita. Di samping ini seperti melihat perpaduan CRV dan Hyundai Palisade. Bentuknya yang cantik ini membuat mobil ini berkesan mobil mewah. Konsep yang dibawa tentu saja ke arah elegan, terlebih dia bermesin hybrid. Tapi sayangnya, jika untuk beradu arogan sama Pajero dan Fortuner, akan kalah sob. Karena mobil ini lebih ke arah luksuri, di mana sentuhan-sentuhan dan aksen di samping ini sama sekali tidak menggambarkan kegarangannya. Bisa dilihat dari aksen body cladding dan lips fender yang tipis dan berwarna hitam dol. Meskipun begitu, mobil ini ditopang dengan roda yang cukup besar, yaitu 19 inch. Dengan phylic alloy, two-tone berwarna gunmetal dan juga silver. Pindah ke belakang, ini pelisir banget gak sih? Masa iya patungan desain? Tapi tetap keren sih, karena desain belakang seperti ini meng-cover sisi samping yang mewah tadi sob. Dari sisi belakang ini, kita dapat garangnya. Ditambah dengan aksen diffuser bawah berwarna silver yang bikin ini semakin sporty. Aksen seperti ini tidak ada di Pajero dan Fortuner. Karena kebanyakan mengandalkan warna hitam saja. Dan yang bikin keren lagi sob, lihatlah sisi kiri bawah itu. Terdapat tulisan AWD, yang berarti ini adalah saudara dari AW Karin. Ya enggak dong. Ini berarti ada pilihan penggerak semua roda. Gokil. Interior, masuk ke interior, asli sob. Aneh pasti bersyukur banget kalau ada yang ngasih mobil ini. Dari dalam kabin, nuansanya mewah banget dan adem sepanjang mata memandang. Perpaduan warna hitam doff, bahan kulit, aksen hitam piano, dan permainan warna silvernya sangat memanjakan mata. Jadi lupa sama kreditnya sob. Hal yang keren dari luar, berasa makin mantap ketika masuk di dalam. Selain mewah, mobil ini juga sangat kekinian. Dari dashboard depan, bisa dibilang full digital. Dengan pengaturan-pengaturan yang sudah lengkap. Satu hal yang menjadi ciri khas mobil modern adalah, mobil ini sudah tidak menggunakan tuas transmisi lagi. Sudah mengandalkan shift knob. Tinggal putar-putar, sudah berganti gigi. Dan juga bisa berganti mode berkendara. Mobil ini memiliki beberapa mode berkendara sob. Di antaranya adalah eco, sport, dan juga smart. Untuk pilihan berkendara, juga ada di berbagai medan. Di medan pasir, salju, dan juga lumpur. Tentu saja, ini lebih baik dihilangkan saja untuk di Indonesia saljunya. Diganti dengan mode hujan es. Karena di sini tidak ada salju sob. Langsung es balok. Tidak seperti Eropa. Lemah. Untuk bahan jok, semua menggunakan bahan kulit. Dan berkonfigurasi 5 plus 2. Ya bisa dibilang, 7-seater. Tapi belakangnya tidak seindah depan-depannya sob. Karena lumayan sempit. Hal yang bikin keren lagi adalah, adanya panoramik sunroof yang besar. Hingga baris kedua. Ini yang tidak dipunyai oleh si kembar arogan itu. Untuk fitur selengkapnya, semoga nanti bisa review langsung pas sudah dipamerin ya sob. Tapi overall, dengan harga 300 jutaan, ini keren banget sih. Asli, worth it daripada mobil-mobil 400. 400 jutaan merek tetangganya. Tahu kan? Salah satu sektor yang keren dari mobil ini adalah soal mesin sob. Karena sudah jelas kode yang diberikan pada informasi NJKP tersebut, maka Sorento akan menggunakan mesin diesel 2200 cc smart stream turbo diesel. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 202 PS dan torsinya 441 Nm. Serta disandingkan dengan transmisi 8 percepatan sistem dual clutch. Sementara varian kedua adalah berbekal mesin 1600 cc turbo charge smart stream 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga sampai 179 PS. Dan torsinya 265 Nm. Mesin ini kemudian dikombinasikan dengan motor listrik berdaya 91 PS. Dengan alhasil, total tenaganya adalah 270 PS. Sorento HEV juga memiliki baterai lithium-ion polimer berkapasitas 14 kWh. Menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Mobil dapat melaju hanya mengandalkan daya dari baterai hingga sejauh 68 km saja Sob. Ketika habis baterai, maka dapat dilanjutkan pengisian daya sampai 95% dalam 3 jam 25 menit. Sebenarnya mobil ini yang diputuhkan buat zaman sekarang banget Sob. Kalau habis BPM bisa pakai listrik, habis listrik bisa pakai BPM lagi. Udah gitu-gitu saja muter. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton sampai akhir Sob. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, bahagiannya akhirat, sukses usahanya, cepat punya mobil impiannya, dan cepat punya apa yang dicita-citakan Sob. Amin. See you in the next video. Sukses selalu dan I'll be back. Ciao. Sukses selalu dan I'll be back. Sub indo by broth3rmax